Alkitab menggunakan angka-angka untuk menyampaikan maksud tertentu secara simbolis. Jadi jangan dipakai sebagai numerologi utak-atik, ya tidak. Angka-angka itu bermakna sejauh ada maksud yang mau disampaikan secara simbolis. Jadi salah kalau kemudian angka-angka itu kita utak-atik gini-gini, malah menjadi keliru karena angka punya makna, dan dari makna itu secara simbolik kita ditunjukkan apa sih maksud dari itu semua. Karena Alkitab ditulis dalam cara berpikir orang-orang Yahudi, maka kita juga perlu mengikuti cara berpikir orang-orang Yahudi mengenai angka-angka itu.